Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 115 lagi itu sesi ke-6 giliran kamu itu membaca ini ada workbox ya kamu sekecil yang bisa kalian pelajari kita lanjut bagian A bacalah teks di bawah ini dan tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf nah ini dia paragrafnya ada 4 dan teksnya mari kita baca bersama-sama nah liburan kami liburan saya yang terakhir benar-benar tidak akan terlupakan atau sangat mengesankan sekolah saya membawa siswanya ke Sumbawa guru-guru kami menyampaikan kepada kami bahwa ini merupakan akhir adalah kegiatan akhir semester mereka memesan sebuah perjalanan selama dua hari untuk kami dan dua hari berikutnya tersebut benar-benar mengesankan benar-benar menyenangkan nah yang mana main ideanya yaitu my school took the student to Sumbawa kemudian paragraf kedua pada pagi berikutnya setelah kami menyelesaikan sarapan pagi kami agen perjalanan menjemput kami dari hotel nah ini main ideanya ya kami berangkat ke pelabuhan Koto Tano Sumbawa Barat perjalanannya butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit ketika kami sampai di sana kami menjelajahi Pantai Maluk saya belajar bagaimana surf di sana apa nama berselancar berselancar itu menyenangkan walaupun saya sering tidak jatuh walaupun saya sering jatuh dari papan-papan selancar kami makan siang di restoran lokal dan beristirahat sebelum kami pergi ke Mantar Peak kami benar-benar menikmati sunset matahari terbenam sunsetnya sangat luar biasa benarlah apa yang dikatakan oleh orang bahwa tempat ini seperti negeri di atas awan saya bisa menikmati indahnya langit yang diliputi oleh warna oranye atau warna jingga ketika langit mulai gelap kami pergi ke desa untuk makan malam dan bermalam di rumah tradisional di Mantar itu paragraf kedua nah kemudian kami bangun pagi-pagi di hari kedua kami tidak ingin melewatkan agenda hari tersebut kami menikmati matahari terbit di Mantar Peak sebelum kami kembali ke desa untuk sarapan pagi nah matahari terbitnya memberi kami pemandangan yang luar biasa kami melakukan sebuah perjalanan ke pulau Kenawa dan melakukan pendakian ke bukit Kenawa setelah sarapan pemandu perjalanan yang menemani kami menjelaskan pentingnya informasi tentang pulau tersebut kemudian kami pergi ke pelabuhan Pototano untuk berangkat ke pelabuhan Kayangan kelombok timur nah yang mana kira-kira apa namanya main ideanya nah disini ini dia dia tidak ingin melewatkan agenda hari tersebut nah paragraf terakhir atau keempat perjalanannya melewatkan perjalanannya melewatkan tapi saya mempelajari hal-hal yang baru saya sangat bahagia hal ini sangat mengesankan bagi saya nah ini apa namanya main ideanya adalah saya sangat bahagia nah kemudian bagian B cocokkan kelimat-kelimat dengan paragraf maksudnya paragraf yang di atas ini ya untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu yaitu nomor satu itu waktu ketika penulis saat kapan penulis melakukan hari libur nah di paragraf berapa dia paragraf pertama ya yang kedua si penulis menikmati matahari terbit itu ada di paragraf ketiga kemudian nomor tiga penulis memperoleh informasi tentang pulau kenawa itu juga berada di paragraf ketiga nomor empat si penulis mencoba beberapa kali untuk berdiri di atas papan seluncur itu ada di paragraf kedua nomor lima si penulis menikmati langit jingga ya itu ada di paragraf kedua dan nomor enam si penulis merasa bahagia dengan perjalanan tersebut itu ada di paragraf keempat nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa